Terima kasih telah menonton 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 Laporan yang diajukan oleh Ibu B Dengan tindak bidana Pelecehan seksual Ternyata tidak Ditemukan Tindak bidana tersebut Oleh karena itu LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelahan terhadap Ibu B ini Karena memang ternyata tidak bisa diberikan penelahan tersebut Jadi bukan dasarnya karena karena pelakunya sudah meninggal kemudian SP3 atau apa bukan tetapi karena kasus ini sudah dihentikan oleh pihak polisnya Terima kasih telah menonton Dan kemudian penyelidikan dari pihak kemudian dari pihak kepolisian hingga tahap penyidikan ini Banyak pihak memang mempertanyakan Dan kalau kejadiannya di Magelang sudah dipergoki langsung oleh Ferdi Sambu Kenapa masih dibiarkan? Iring-iringan mobil Baik itu membawa Brigadir Yosua maupun Putri Chandrawati berjam-jam perjalanan dari Magelang ke Jakarta Dan eksekusinya terjadi di Jakarta Memang tidak dibuka secara transparan Apa sebenarnya gelar perkara yang terjadi di rumah Ferdi Sambu di Magelang ya Maria Dan juga apa yang juga terjadi di Magelang yang karena informasinya itu yang kemudian memicu Ferdi Sambu Untuk merencanakan pembunuhan terhadap BKD Yosua ini kemudian dinantikan oleh publik pengungkapannya oleh pihak polisnya Skenario sudah berubah total Bahkan yang terbaru ada tim advokat pembela hukum dan keadilan Yang melaporkan dugaan swab yang dilakukan oleh lingkaran Irjen Ferdi Sambu terhadap LPSK Anda mungkin ingat beberapa waktu yang lalu ketika dua amplop warna coklat Meskipun isinya belum dibuka sama sekali Tapi ada indikasi bahwa itu bentuk sogokan kepada LPSK Agar kasus ini tidak ditindak lanjuti Ya tetapi kalau kita lihat juga paling tidak jurubicara KPK ini juga sempat menyatakan Mengaku telah berlima laporan dari tampak tersebut Dan juga akan menindak lanjuti dengan melakukan proses verifikasi Karena kalau kita lihat ini sempat diungkapkan secara langsung oleh LPSK Dan walaupun memang kalau kita lihat LPSK belum membuka sama sekali amplop tersebut Jadi memang belum diketahui secara pasti isunya apa DPR pun kemudian juga menjawab hal yang sama karena paling tidak beredar juga ada informasi yang kemudian ditujukan juga kepada DPR dengan isu yang sama ya Ada swab yang menuju ke wilayah Sedayan untuk kemudian menutupi hal ini Bahkan baru-baru ini dari kuasa hukum Brigadir J Yakni Kamarudin Simanjuntak yang belak-belakan menyatakan ada 4 rekening milik Yosua masih aktif pada 8 Juli Brigadir Yosua sudah meninggal dunia Tapi sampai sekarang kabarnya ada transaksi keluar masuk di rekening tersebut yang entah aliran dana ini untuk siapa dan tujuannya buat apa Ini update terbaru ini kita langsung tanyakan saja kepada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak Kalau begitu kita langsung perkenalkan terlebih dahulu sejumlah narasumber kami nanti akan bergabung juga bersama kami Ada pengacara dari keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak Tapi yang sudah hadir disini kita perkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Irma Huta Barat Ketua Komunitas Civil Society Indonesia Selamat malam Ibu Irma Selamat malam apa kabar Baik Alhamdulillah Kami juga kehadiran ada Wakil Ketua LPSK Bank Manager Nasution Selamat malam Bang Manager Malam Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Kemudian ada Prof Hermawan Sulistio penasihat Alika Polri Nanti kita ajak bergabung semoga bisa datang juga ke studio Dan juga ada anggota Komisi Hukum DPRRI fraksi PKS Bank Nasir Jamil Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan kami juga nanti akan terhubung melalui sambungan Zoom Ada Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Yang nanti juga akan bergabung bersama kami di catatan demokrasi Kita akan coba sapa terlebih dahulu ada Pak Sugeng Selamat malam Pak Sugeng Terima kasih waktunya Pak Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugeng kita mau langsung ke IPW sebelum ke LPSK Pak Sugeng Kabarnya IPW ini lantang sekali Pak Menyuarakan mengenai dugaan suap aliran dana atau uang Ferdi Sambo ini yang larinya kemana-mana Bukan hanya kemarin tudingan ke LPSK Tapi juga ada indikasi ke DPR Itu betul tidak Pak sumbernya dari IPW? Ya itu adalah pernyataan saya ya Saya sudah cek gitu ya Pernyataan saya tapi saya Halo? Silahkan Pak dilanjutkan Kedengeran ya Itu pernyataan saya saya sudah cek gitu Di suara ya Di media suara Tapi itu bukan sebagai tuduhan Itu adalah informasi saya sampaikan Ya kemudian Itu adalah satu pertanyaan Apakah ada informasi apa Aliran dana ke DPR Dan juga ke Komponas Ya Itu betul Begitu Baik Pak Sugeng Kemudian sumber valid Bapak ini Kenapa tidak dari awal diungkapkan? Kenapa baru sekarang Pak? Karena memang ketika saya mulai mengangkat kasus ini Tanggal 11 Juli ya Jadi kasus ini diangkat pertama kali oleh IPW Menjadi satu perhatian publik IPW menyatakan tiga hal Pada tanggal 11 Juli Satu bentuk tim PGPF Dua non aktifkan Irjen Verdi Sambo Ketiga kasus tersebut adalah janggal Sehingga kami kemukakan itu Dan terus kami kawal Kemudian karena konsistensi Banyak informasi kami dapat Informasi sebagai informasi Yang kami dapat Informasi ada yang Ada fakta buktinya Kami dapat Ada sebagai isu Gitu ya Sebagai isu Nah Kemudian Kita Banyak pertanyaan dari media kan Selama satu bulan itu Kita kawal Soal beberapa hal Ya Otopsi ulang Tetapkan VT Sambo Sebagai tersangka Kami yang mengangkat dulu Kemudian tarik perkara Ke baris krim Seperti itu ya Pak Sugeng Artinya apakah Anda Kudah meyakini Ada hal yang begitu besar Di balik ini semua Di luar Sekedar hanya persoalan asmara saja IPW tidak melihat Motif ya IPW pertama kali Melihat adanya Kejanggalan Di dalam Expose oleh Mabes Polri Kemudian IPW mendapat Informasi kanan kiri Yang walaupun Tidak ada buktinya Ya Ternyata Klop Dengan beberapa Yang kami sampaikan Ya Misalnya Ya Misalnya Kasus tersebut Harus ditarik Ke Mabes Polri Kami melihat Ada bias penanganan Apabila tidak Ditarik ke Mabes Polri Hanya ditarik ke Polda Ya Karena Polda juga Melakukan Perrekonstruksi Dengan menembak Menembak dari atas Kami juga minta Otopsi ulang Yang tadinya otopsi ulang itu Belum dilakukan Ya Jadi informasi ini banyak Kemudian Informasi awal juga Kita dapat Terkait dengan Adanya aliran dana Kemudian ketika LPSK Ya Menyatakan ada Pemberian dana Satu Kemudian Barada E Kemudian juga Menyebutkan dia Mendapatkan uang Informasi ini klop Ya Sebagai informasi Ya Kami tidak punya bukti Tapi kami punya informasi Begitu loh Informasi ini dari mana Pak Sugeng Karena kan Saat ini Ferdi Sambu sudah mendekam Di tempat khusus Di Mako Brimob Kenapa masih bisa bermain Soal aliran dana tersebut Ya khawatirkan isu ini Kemudian liar juga di publik Pak Sugeng Bukan Bukan begitu Itu prakondisi Sebelum beliau Ya Diperiksa Pada saat Diperiksa Tanggal Tiga Tanggal empat Ya Kan Perakondisinya itu Sejak Jumat Tanggal Delapan Juli Ya Perakondisi itu Kami mendapat informasi IPW Sejak tanggal Delapan Juli Ya Sudah ada Perakondisi Ya Seperti itu loh Jadi bukan pada saat Setelah Pak Perakondisi Sambo Di dalam Ya Bukan Bukan baru Sudah sejak Tanggal delapan IPW kan Mewakili suara publik Ya Kami Kami Ingin mengungkap Kasus ini Ini adalah Kontribusi yang diberikan Kepada IPW Terkait Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan Untuk korban Yusua Oke Tanggal 11 Juli Itu kami mulai itu Dengan informasi Informasi Bukan sementara Prakondisi ini Melibatkan siapa saja Pak Dugaan sementara Prakondisi ini Melibatkan siapa saja Ya kan sudah Terlihat Ya Satu Ada Kompolnas Diundang Ya Dua Komisioner Ya Kemudian kami Juga dapat Informasi Ada juga Pendekatan Kepada DPR Ya Kemudian kami Dapat informasi Juga LPSK Kami juga Dapat informasi Adanya Aliran Danda Kepada Komnasam Saya langsung Konfirmasi Kepada Apa Khoirul Anam Katanya Tidak Ya Ya sudah Kita percaya Ya Oke Jadi Pernyataan saya Tanggal 15 Sepertinya itu Sebetulnya saya Ditanya wartawan Jadi Saya belahkan Ini ada Informasi Ya Jadi Bukan Menyatakan DPR Menerima Uang Sama Seperti Khoirul Anam Iya Jadi Begitulah Tapi itu Harus saya Akui Pernyataan Saya Saya Tidak Mau Membantah Ya Karena Tadi Kemudian Saya dengar Wawancara itu Karena itu kan Direkam Wartawan Ya Saya dengar Setelah Saya Klarifikasi Oh ya Ada Kalau begitu Coba kita langsung Tanya saja Mumpung Ada Anggota DPR Di sini juga Sudah Bergabung Bersama kami Ada Profesor Hemaun Sulistio Prasehat Ahli Kapolri Tapi sebelum Ke Anda Prof Viki Saya mau ke Bang Nasir Dulu Bang Jadi memang Tadi sudah Diklarifikasi Bang Itu hanya Tudingan Ya Syukurlah Dia Sudah Mengklarifikasi Itu kan Karena Sebenarnya Tidak Semua Informasi Yang kita Dengar Itu harus Kita Sampaikan Ya Sebab Kita Pikir-pikir Gitu ya Kita pikir-pikir Kita renung-renungkan Sehingga Kemudian Kita Tidak Apa Namanya Nanti Dianggap Orang Ini Asbunda Asal Bunyi Asal Bunyi Jadi Kesannya Misalnya Seolah-olah Seolah-olah Apa Namanya Menunjuk Ya Menunjuk Padahal Menunjuk Itu ada Empat jari Ke Diri Kita Begitu Nah Karena Itu kan Membuat Kemudian Opini Entah Kemana-mana Begitu Jadi Saya Mendapat Informasi Gitu ya Ya Kalau memang Apa Namanya Kalau mendapat Informasi Sampaikan Saja Ke publik Jangan Sepotong-sepotong Dari mana Informasi Ini Begitu kan Kemudian Informasinya Apa Saja Apakah Uang Saja Mengalir Atau Bagaimana Jangan Bilang Saya Mendapat Informasi Ya Tapi Informasi Dari Siapa Bagaimana Informasinya Kapan Dimana Disampaikan Dan Sebagainya Kan harus Clear Gitu Itu Kalau kita Memiliki Adab Apakah DPR Dianggap Tidak Lantang Dalam Kasus Verdi Sambu Begini Waktu Kejadian Itu Kami Sedang Reses Dan Ini Baru Masuk Hari Ini Pembukaan Masa Sidang Dan Hari Kamis Nanti Ada Rapat Internal Komisi Tiga Dan Tentu Saja Kami Menyusun Agenda Dan Salah Satu Agendanya Biasanya Adalah Rapat Kerja Dengan Mitra Kerja Salah Satunya Adalah Polisi Republik Indonesia Dan Tentu Saja Kami Melihat Presiden Jokowi Misalnya Punya Perhatian Yang Sangat Serius Terhadap Kasus Ini Beliau Meminta Agar Kasus Ini Dibongkar Jangan Sungkan Sungkan Jangan Takut Takut Dan Jangan Sampai Menurunkan Kepercayaan Publik Kepada Institusi Kepolisian Nah Itu Yang Kita Dorong Nah Tentu Saja Memang Dalam Kondisi Seperti Ini Kepolisian Memiliki Ujian Yang Berat Karena Di Satu Sisi Mereka Menjaga Yang Hilang Dari Sebuah Peristiwa Kejahatan Nah Oleh Karena Itu Memang Tugas Berat Nah Karena Itu Mereka Berusaha Untuk Mengelola Public Complain Ya Public Complain Meskipun Kadang-kadang Ada yang Memanfaatkan Isu Ini Untuk Kepentingan Ini Kepentingan Itu Biasalah Siapa Yang Memanfaatkan Siapa Itu Informasinya Oke Bang Nasir Tapi Begini Bang Kalau Begitu Nanti Akan Ada Rapat Kerja Juga Dengan Polri Apa Yang Akan Didorong Oleh Komisi Tiga Selama Ini Mewakili Komisi Tiga Menurut Anda Apa Kejanggalan Ada Di Kasus Hari Kamis Nanti Kita Mencoba Menyusun Pertanyaan Pertanyaan Kita ajukan Kepada Mitra Kerja Kita Terkait Dengan Hal-hal Yang Mendapat Perhatian Dari Masyarakat Menurut Anda Yang Janggal Apa Dalam Kasus Ini Ya Awalnya Kan Ada Informasi Yang Berbelit Berbelit Kemudian Ada Informasi Ada Adegan A B C Dan Micnya Boleh Lebih Dekat Bang Ya Jadi Kita Ini Kan Outsider Bukan Insider Nah Karena Itu Mengamati Mengamati Kemudian Mendengar Melihat Nah Dari Ketika Nanti Menyusun Sejumlah Pertanyaan Tersebut Jadi Sabar Saja Dulu Ya Nanti Barangkali Apakah Minggu Yang Akan Datang Atau Minggu Yang Datang Lagi Mudah-mudahan Ini Tidak Akan Lama Ya Mungkin Minggu Pekan Ini Atau Pekan Depan Kita Mungkin Sudah Menggelar Rapat Kerja Dengan Kepolisya Republik Indonesia Jadi Kalau Ada DPR Punya Conflik Of Sama Sekali Tidak Benar Jadi Tidak Mewakili Kelembagaan Kalau Ada Personal Itu Oknum Karena Negara Ini Memang Supremasi Oknum Di Komisi Tiga Nanti Kita Lihat Saja Jadi Kita Tidak Bisa Mengatakan Ini Lembaga Ini Lembaga Ini Ya Katakannya Oknum Karena Memang Kita Tidak Bisa Menunjuk Sebelum Kita Memiliki Bukti Yang Kuat Kalau Ada Bukti Bukti Kalau Ada Bukti Bukti Yang Menjurus Kepada Tidak Pidana Ada Aparat Penegak Hukum Yang Bisa Menelusuri Dan Menindak Lanjuti Temuan Itu Jadi Serahkan Saja Kepada Institusi Negara Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Ini Oke Karena Publik Menantikan Tarik DPR Seperti Apa Biasanya Segerang Kasus Biasanya Semua Kita Menanti Bukan Publik Aja Teman-teman Kepolisian Juga Sebenarnya Menanti Agar Kemudian Kasus Bisa Selesai Karena Mereka Jangan Nyaman Juga Dengan Situasi Seperti Ini Jadi Ini Sama Juga Misalnya Melanda Satu Partai Orang-orang Di partai Juga Tidak Nyaman Agar Cepat Selesai Sehingga Kemudian Dia Bisa Menyelesaikan Masalah Masalah Lainnya Atau Agenda Agenda Lain Mengenai Ketidak Nyamanan Ini Nanti Kita Lanjutkan Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Dicatatan Demokrasi Pemirsa Baik Saat ini Kami sudah Kehadiran Bangka Marudin Siman Juntak Yang Kabarnya Memiliki Bukti Baru Ada Temuan Yang Dikumpulkan Oleh Tim Kuasa Hukum Ini Mengenai Aliran Dana Tadi IPW Sudah Menyinggung Aliran Dana Ke DPR Tapi Bukti Tidak Palit Dan Sudah Dibantah Juga Sama Bang Nasir Kalau Dari Kamarudin Suman Juntak Seperti Apa Bang Kamarudin Versi Anda Tidak Membantah Tidak Membantah Ini ada Atau Tidak Kita Tidak 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 Saya Bantah Saya Tidak Tidak Informasi Yang Menyebutkan Ada Dugaan Dana Lari Ke DPR Oke Silahkan Bang Amarudin Jadi Setelah Almarhum Meninggal Tanggal 8 Juli 2022 Ternyata Pada Tanggal 11 Juli 2022 Almarhum Dalam Tanda Petik Masih Bisa Bertransaksi Dari Kuburannya Itulah Indonesia Ada Pergerakan Uang Dari Rekening Pribadinya Ke Rekening Tersangka RR Alinar Ini Artinya Bukan Hanya Masuk Tapi Keluar Masuk Ya Kurang lebih Begitulah Ada Pindah Uang 200 Juta Jadi Karena 200 Juta Dari Rekening Daripada Almarhum Itu Makanya Selalu Saya Bila Kepada Presiden Indonesia Supaya Dibentuk Tim Independen Atau Penyidik Koneksitas Dan Melibatkan PPATK Supaya Ketahuan Aliran Aliran Uang Yang Diduga Dari Mafia Ini 200 Juta Itu Kemana Larinya Ke Rekening Tersangka Kan Ada Empat Tersangkanya RR Diduga Atas Perintah FS Karena Ketika Dia Dibunuh Atau Sebelum Dibunuh Dia Sudah Dikuasai Dulu Handphone Laptop Rekening Rekening Dan Termasuk PIN Diduga Ketika Terjadi Penyiksaan Supaya Jelas Dikuasai Dikuasai oleh Siapa Dikuasai BKFR Atau Tersangka FS Tersangka FS RR Dan sebagainya Itu Nah sehingga Empat hari Pas kematiannya Itu Mengalir Ruang Itu Maka Saya Menjumpai Kabar Reskrim Hari ini Dan Dertipidum Dan yang Lainya Itu Bagaimana Ini kok Ada transaksi Aliran Uang Dari orang Mati Kepada orang Hidup Kan Begitu Jawabannya Apa Bang Ternyata Mereka Tau Juga Artinya Apa yang Saya Dapatkan Dari Intelijen Saya Satukan Begitu Makanya Semua perkataan Saya terbukti Kan Ada Berapa Rekening Yang masih Aktif Rekening Presiden Republik Indonesia Bentuk Tim Independen Selamatkan Ini Polri Kan Begitu Libatkan PPATK Dari awal Permintanya Hanya Itu Supaya Apanya Polisi Ini Bisa Menjadi Lembaga Yang Humanis Yang Dekat Dengan Rakyat Yang Bisa Menjadi Pelindung Pengayam Dan Pelayan Masyarakat Sesuai Amrat Undang Undang Nomor Dua Tahun 2002 Tentang Kepolisian Itu Saja Yang Kita Kembali Bang 200 Artinya Saya Berikan Kesempatan Kepada Apa Namanya Itu Kepada Kabar Rescrim Dan Timnya Supaya Ini Selain Pembunuhan Terencana Juga Ada Pencurian Dengan Kekerasan 362 Junto 365 Kemudian Ada Pencucian Uang Dengan Ancaman 20 Tahun TPPU Kan Begitu Jadi Sudah Ancaman 340 Junto 338 Junto 351 Junto Pasal 55 56 Sesuai Surat Kuasa Yang Saya Buat Saya Hanya Butuh Waktu 10 Menit Untuk Menganalisa Itu Semua Kemudian Apa Namanya Itu Saya Temukan Lagi Setelah Meninggal Ada Aliran Uang Dari Rekening Orang Mati Kepada Rekening Orang Hidup Ada Juga Yang Menyatakan Jangan Jangan Itu Harta Uangnya Milik Ferdi Sambo Yang Dititipkan Ke Brigadir J Memang Berdasarkan Laporan Ke Saya Dari Tetapi Kalau Saya Tidak Berkunjung Hari Ini Ke Apa Namanya Itu Ke Barres Kim Mengatakan Itu Mungkin Itu Selamanya Dana taktis Untuk Apa Ini Informasinya Dana taktis Makanya Saya Bila Pak Presiden Tolong Supaya Jelas Aliran Aliran Uang Dari Mana Dan Kemana Karena Duga Mengalir Sampai Jauh Apakah Dana Taktis Ini Ada Hubungannya Juga Dengan Satgasus Yang Memang Saya Katakan Dulu Ini Motifnya Di Situ Karena Ada Wanita Cantik Bertengkar Suami Istri Kemudian Si Istri Mengancam Akan Saya Laporkan Kamu Ibaratnya Polisi Tau Yang Ancam Kepada Pimpinan Terkait Dengan Si Cantik Ini Dan Terkait Dengan Apa Ini Transaksi Yang Diduga Dalam Tanda Petik Gelap Ini Kan Begitu Atau Transaksi Haram Ini Karena Ada Kepanikan Direncanakan Pembunuhan Karena Diduga Almarhum Ini Memberitahu Si Bukan Begitu Sebetulnya Konsepnya Dari Tanggal 21 Juni Ternyata Saya Terus Melakukan Penyelidikan Ada Uang Mengalir Dari Orang Mati Kepada Orang Hidup Ini Tuduhan Cukup Serius Juga Bang Kamarudin Mungkin Hanya Di Indonesia Yang Terjadi Begitu Di Seluruh Dunia Yang Kita Sayangkan Kemana Wakil Rakyat Kok Diam-diam Saja Kan Begitu Itu Yang Kita Pertanyaan Ada Di Rakyat Sudah Banyak PR Nampaknya Bang Nasir Kemarin Sedang Reses Dan Sekarang Langsung Tuntas Bang Nasir Jamil Jadi Saya Katakan Tadi Ada Public Complain Jadi Kalau Misalnya Polri Hari Ini Menangani Dan Menindaklanjuti Public Complain Komisi Tiga Juga Bertanggung Jawab Untuk Mengelola Dan Memfasilitasi Public Complain Tersebut Karena Itu Apa Namanya Tadi Dugaan Dugaan Terkait Ada Apa Namanya Transfer Dana Dan Sebagainya Dalam Pandangan Kami Itu Kan Ranah Aparat Penegah Hukum Untuk Menyelidikinya DPR Itu Lebih Kepada Kebijakan Bagaimana Kebijakan Strategi Daripada Kepolisya Republik Indonesia Agar Masalah Ini Bisa Cepat Selesai Tuntas Dan Diselesaikan Secara Transparan Akuntabel Dan Bertanggung Jawab Cek Imbalances Kan Juga Tugas DPR Iya Maka Itu yang Saya katakan Tadi Bahwa Kita Ini Jangan Terjebak Kalau Kami Komisi Tiga Tidak Terjebak Dengan Kasus Berkasus Bisa Bermalam Malam Disitu Kita Ingin Kebijakannya Nah Dari Kebijakan Strateginya Bisa Kita Lihat Bahwa Dalam Menghadapi Kasus Ini Misalnya Ada Hal-hal Yang Dilakukan Terkait Dengan Turunan Kebijakan Dan Strategi Harusnya Kuasa Hukum Tidak Komplin Kalau DPR Memang Sudah Bekerja Sesuai Dengan Tupok Begini Jadi Sebenarnya Sebenarnya Sekali lagi Kami Bukan Apa Namanya Bukan Kemudian Melihat Kasus Perkasus Didalami Tidak Kita Kebijakan Tapi Ini Salah Kasus Besar Yang Anda Sebutkan Membuat Publik Tidak Gimana Secara Memahaminya Gimana Kami Ingin Melihat Membaca Mengetahui Bagaimana Strategi Dan Kebijakan Menghadapi Kasus Ini Apa Saja Langkah Langkah Yang Dilakukan Jangan Nanti Kemudian Kami Terjebak Atau Dituduh Mempolitisasi Kasus Ini Jadi Kami Ingin Ini Dalam Ranah Ranah Hukum Selesaikan Kita Dorong Kita Kawal Agar Kemudian Kasus Ini Bisa Berjalan Sesuai Dengan Harapan Masyarakat Begitu Ada Jadi Public Trust Itu Kemudian Bisa Muncul Begitu Lang Saya Bersurat Ke 60 Lembaga Negara Salah Satunya Komis 3 DPR Tidak Ada Satupun Surat Kita Yang Dibalas Terkait Pelanggaran HAM Dan Hukum Bersurat Soal Apakah Negara Ini Negara Hukum Atau Tidak Atau Sudah Berubah Jadi Negara Kekuasaan Politik Tidak Ada Tanyakan Mengenai Kasus Ini Juga Termasuk Permohonan Kita Untuk Permohonan Sehat Dari Sejak Awal Eksumasi Atau Menggali Kuburnya Melakukan Otopsi ulang Tak ada Dibalas DPR Termasuk Juga Ada Seorang Dirut BUMN Yang Mengelola Uang 300 Triliun Uang Rakyat Khususnya Uang PNS Si Dirut Ini Mengawini Semua Wanita Yang Dia Inginkan Kalau Ketemu Islam Dia Islam Dia Ketemu Kristian Dia Kristian Dia Ketemu Apa Saya Fokus Yusua Saja Artinya Kita Sudah Lama Tidak Punya Wakil Rakyat Begini Bang Kamar Saya Mencoba Untuk Membantu Kemarin Itu Kita Sejak Juli Sudah Reses Apakah Misalnya Suratnya Masuk Ketika Kami Sedang Menjalani Masa Reses Sebelum Bang Katanya Nanti Saya Sediri Nanti Coba Akan Mempertanyakan Dalam Rapat Internal Terkait Dengan Surat Yang Dibilang Bang Kamarudin Tadi Soal Itu Sehingga Kemudian Nanti Kalau ada Kesempatan Lagi Kita Sampaikan Terkait Dengan Surat Surat Yang Dialamatkan Kepada Komisi Tiga Karena Biasa Ada Surat Komisi Tiga Dulu Kemudian Dari Pimpinan Baru Disposisi Komisi Komisi Terkait Nanti Kita Coba Tanya Terkait Dengan Surat Alur Administrasinya Di DPR Di mana-mana Seperti Itu Bukan Di DPR Saya Kirim Surat Langsung Ke Komisi Tiga DPR Ada Yang Ketua Ada Yang Langsung Ke Komisi Tiga Tetapi Ajaibnya Tidak Ada Yang Pernah Dibalas Yang Lebih lucu Lagi Di Kom Kom Surat Dari 2021 Sampai Dengan 2022 Sekali Jawab Semua Dari Banyaknya Surat Itu Setelah Saya Buming Kan Di Televisi Apa Kerjaan Kau Selama Ini Saya Surati Ini Nilainya Triliun-triliunan Kamu Diam-diam Aja Maka Langsung Diutus Itu Pejabat Nyalang Tengke Kantor Apa Namanya Sekali Jawab Surat Dari 2021 Sampai 2022 Untuk Banyak Kasus Jadi Gak Pernah Dibalas Bukan Dalam Konteks Kasus Ini Saja Dalam Semua Hal Jadi Bingung Kita Termasuk DPR Termasuk DPR 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 Kalau memang Ada Itu kan Berarti Kalau Misalnya Suratnya Sampai Kemudian Ada Disposisi Pimpinan Tidak Dibalas Karena Itu kan Lembaga Politik Pimpinannya Itu kan Kolektif Kolegial Gak Bisa Misalnya Ketua Komisi Tiga Membalas Surat Itu Dia Kan Harus Memusyawarahkan Dengan Pimpinan Lainnya Bahkan Dengan Kapoksi Istilahnya Dengan Ketua-ketua Kelompok Fraksi Yang Ada Di Komisi Tiga Dicatat Dulu Untuk Saat Ini Ya Kalau Misalnya Bang Kamoridah Malam Ini Ada Bawa Surat Kasih Sama Saya Biar Saya Sampaikan Nanti Dalam Dapat Internal Hari Kamis Langsung Ditidak Lanjuti Saya Sampaikan Begitu Kira-kira Jadi Harapannya Untuk Wakil Rakyat Seperti Apa Dalam Kasus Brigadir Yosua Ini Harapan Saya Supaya Anggota DPR Itu Khusususnya Karena Kepada Rakyat Karena Harapan Rakyat Itu Sudah Diwakilkan Kepada DPR Jadi Kalau Rakyat Bersurat Atau Memohon Perlindungan Tolong Diberikan Kepada Siapa Lagi Rakyat Ini Mengadu Kalau Semua Rakyat Mengadu Saya Memang Kamarudin Siapa Paling Saya Sebelum Tidur Meneteskan Hermatan Mengadu Kepada Tuhan Elohim Hanya Begitu Yang Bisa Saya Bantu Saya Bantu Bahkan Rakyat Juga Gak Dibalas Pada Akhirnya Ada Juga Yang Sampai Saya Gugat Kepengadilan Termasuk Presiden Sudah Tujuh Kali Saya Gugat Dalam Satu Dua Tahun Ini Termasuk Menteri Menterinya Begitu Kita Ingin Dengar Respon Dari Bu Irma Kemudian Dari Bank Manager Dan Juga Dari Prof Kiki Tapi Usai Sudah Sesaat lagi Pemirsa Baik Kita Langsung Ke LPSK Kami Juga Ingin Tahu Hasil Dari Proses Assessment Kabarnya Menolak Perlindungan Untuk Istri Dari Irjen Verdi Sambu Yang Merupakan Saksi Kunci Putri Candrawati Pak Manager Iya Makasih 14 Juli Yang Lalu Ibu B Ini Melalui Kuasa Hukum Menyampaikan Permohonan Ke LPSK Untuk Dilindungi LPSK Kemudian Melakukan Langkah-langkah Untuk Memeriksa Apakah Permohonan Ini Menuhi Persyaratan Apa Tidak Kita Bersurat Tiga Kali Pertama Tidak Datang Yang Kedua Datang Tapi Diwakilkan Kepada Penasihat Hukum Membawa Hasil Asesmen Terhadap Psikologis Ibu UP Yang Dilakukan Oleh Mereka Sembari Membawa Dua Psikolog LPSK LPSK Kemudian Menyampaikan Sebagai Lembaga Negara Yang Mandiri Mandatnya Kan Memberikan Perlindungan Kepada Mereka Mereka Yang Jadi Saksi Maupun Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Karena Itu Kami Akan Melakukan Asesmen Sendiri Terhadap Psikologis Ibu Karena Itu Kemudian Kami Bersurah Lagi Yang Ketiga Karena Tidak Datang Yang Pertama Tidak Datang Yang Kedua Yang Ketiga Kita Punya Perspektif Dugaan Terhadap Korban Maka Kemudian Kita Nyatakan Dalam Surat Itu Datang Ke LPSK Atau Kalau Tidak Memungkinkan Karena Faktor Psikologis Misalnya Di Satu Tempat Yang Disepakati Maka Yang Disepakati Adalah Di Rumahnya Beliau LPSK Datang Staf Kita Datang Dengan Dua Tenaga Profesional Satu Psikolog Dan Satu Psikiater Kemudian Hasilnya Disampaikan Ke Kita Ke Pimpinan LPSK Maka Pada Tanggal 15 Agustus Yang Lalu Kita Sudah Memeriksa Semua Perseratan Pertama Apakah Yang Bersangkutan Memiliki Informasi Yang Penting Dalam Proses Peralian Bidana Kita Periksa Statusnya Sebagai Apa Karena Orang Yang Punya Legal Standing Menjadi Terlindung LPSK Kan Cuma Oleh Pembuat Undang-Undang Sebut Cuma Lima Subjek Hukum Satu Ia Saksi Atau Ia Korban Atau Ia Pelaku Yang Mau Kerjasama Sebenarnya Justice Kolaborator Atau Ia Pelapor Wisterblower Atau Ia Saksi Ahli Begitu Kita Di Perjalanan Ini Kemudian Mabes Pohri Melalui Tim Khusus Menyatakan Bahwa Dua LP Terhadap Yang dilaporkan Oleh Ibu P K K Pertama Kekerasan Seksual Walaupun Kemudian Publik Mengenal Pelecehan Sebetulnya Dalam Sintilah Hukum Kekerasan Seksual Atau Dalam K HP Itu Sebetulnya Kesusilaan Atau Beberapa Pakar Menyebut Dengan Kesopanan Itu Tidak Memenuhi Unsur Yang Kedua Percobaan Pembunuhan Juga Oleh Teman-teman Kepolisian Dipandang Tidak Memenuhi Unsur Nah Karena Itu Persyaratan Pertama Itu Tidak Terpenuhi Karena Tidak Ada Tindak Pidananya Maka Tidak Ada Informasi Yang Penting Untuk Proses Peradilan Pidana Nah Yang Kedua Kita Memeriksa Soal Tingkat Ancaman Sesuai Dengan Hasil Asesmen Kita Terhadap Ancaman Terhadap Yang Bersangkuran Maupun Potensi Ancaman Kita Tidak Menemukan Yang Ketiga Kita Melakukan Asesmen Terhadap Catatan Medis Dan Psikologis BUP Medis Relatif Kita Tidak Ada Problem Psikologis Kita Kemudian Sudah Bertemu Sudah Bersurat Bertemu Tetapi Karena Faktor Psikologis Sekali lagi Informasi Yang kita Dapatkan Tidak Cukup Untuk Membuat Kesimpulan Bahwa LPSK Bisa Menerima Permohonan Dari Sigi Psikologis Itu Karena Itu Kita Mengatakan Tidak Punya Informasi Yang Cukup Soal Psikologis Mungkin Publik Bertanya Kenapa Tidak Terima Saja Hasil Psikologis Yang Dibawa Begini Gampangnya Itu Kalau kita Mau Buat Analogis Sederhana Kalau ada Orang Lapor Sakit Kepala Bawa Surat Keterangan Dokter Bagi Kami Sebagai Lembaga Negara Yang Ingin Membantu Saksi Dan Korban Supaya Nyaman Bersaksi Di Proses Peradilan Pidana Maka Kami Perlu Nanya Anda Sakit Kepala Itu Karena Apa Boleh Nanya LPSK Kan Mestinya Begitu Misalnya Nangis Kalau Alasannya Nangis Kan Kami Perlu Tahu Nangisnya Itu Karena Melihat Pembunuhan Atau Karena Pemberitaan Atau Karena Apa Kami Tidak Cukup Informasi Soal Itu Maka Kamu Kemudian Menyatakan Tidak Dapat Menerima Permohonan Itu Bang Manegar Kalau Kita Lihat Juga Sempat Beredar Informasi Dari Rekan Anda Dari Mususi Yang Menyatakan Bahwa LPSK Juga Sempat Mengungkapkan Ada Gejala Trauma Psikologis Yang Dialami Oleh Istri Verdi Sambu Kami Membaca Beritanya Ini Bisa Dijelaskan Bang Sebetulnya Yang Begini Saya Tidak Ingin Masuk Pada Itu Tetapi Kira-kira Begini LPSK Kemudian Berkesimpulan Dan Memberikan Rekomendasi Soal Ini Rekomendasi Kita Sebetulnya Kepada Kapolri Kan Punya Perangkat Soal Itu Punya Instrumen Soal Itu Punya Mekanisme Soal Itu Kami Melihat Sebetulnya Ibu P itu Memang Bukan Membutuhkan Perlindungan LPSK Tapi Membutuhkan Teman Untuk Diajak Ngoprol Menimbulkan Kepercayaan Karena Itu Kita Rekomendasikan Kepada Mengapa Rekomendasi Ini Muncul Bang Ya Hasil Dari Assessment Psikologis Yang Dilakukan Oleh Psikolog Dan Psikater Kita Ada Gangguan Di Sana Saya Tidak Pada Ahli Mengatakan Ada Gangguan Tetapi Kami Merekomendasikan Ini Tugas Negara Tugas Negara Apalagi Ini Adalah Gimana Bang Menurut Saya Tidak Ada Alasan Ibu Putri Untuk Tergoncang Untuk Depresi Apalagi Sampai Apa namanya Membutuhkan Psikolog Kenapa Saya Katakan Begitu Saya Sudah Menganalisa Seluruh Whatsapp Daripada Ibu Putri Baik Sebelum Ke Apa namanya Kemagelang Sesampainya Di Megelang Sebelum Pesta Ulang Tahun Perkahwinan Yang Ke 22 Pasca Ulang Tahun Yang Ke 22 Termasuk Perjalanannya Ke Jakarta Semua Baik-baik Saja Tetapi Pasca Terjadi Pembunuhan Ada Staf Ahli Kapolri Yang Menulis Sikanario Bahwa Ibu Putri Harus Tergoncang Harus Pura-pura Sebagai Korban Pelecehan Dan Juga Harus Berpura-pura Atau Berperan Sebagai Korban Penodongan Serius Bang Rasa trauma Akan Adanya Pembunuhan Yang Disaksikan Di Di Bisa Menjadi Trauma Yang Harusnya Tergoncang Adalah Ilbu Almarhum Dan Ayah Atau Kakak Adiknya Yang Mati Anak Orang Kok Ibu Tergoncang Urusan Apa Paham Enggak Yang Mati Anak Orang Yaitu Almarhum Joshua Yaitu Anaknya Klin Saya Kok Yang Tergoncang Ibu Putri Ini Namanya Putri Yang Terlalu Dimanjakan Karena Putri Yang Melihat Kejadian Yang Ada Di TKP Walaupun Dia Masih Sehat Melakukan Dugaan Penyuapan Ya Ke Berbagai Ada Yang Disuap Walaupun Terjadi Perbedaan Angka Yang Saya Dapat 5 Miliar Tetapi Yang Diucapkan Oleh Pengacara Berada E 500 Juta Untuk Dua Orang 1 Miliar Untuk Berada E Artinya Dia Sehat Pasca Pembunuhan Kemudian Dia Sehat Membuat Laporan Ke LPSK Dia Sehat Membuat Laporan Ke Polres Selatan Dia Sehat Mengunjungi Suaminya Ketika Menjadi Tersangka Pembunuhan Terencana Junto Pembunuhan Junto Pengenean Yang Menyebab Pematinya Orang Tiba-tiba Dia Tergoncang Nah Makanya Saya Tawarkan Diri Saya Gratis Enggak Usah Harus Dibayar Oleh negara Saya Mau Bertemu Ibu Itu Supaya Tidak Tergoncang Lagi Karena Kalau Saya Ketemu Dia Saya Motivasi Dia Dia Menjadi Sehat Yang Dibutuhkan Oleh Dia Saya Dan Dokter Piskiatr Piskiatr Atau dokter Piskiatr Untuk Ditreatment Dengan Obat Supaya Dia Tenang Dan Memerlukan Teman Ngobrol Itu Saya Saya Dia Ngobrol Pasti Dia Jadi Sehat Saya Garansi 15 Menit Sehat Karena Itu Kita Sebetulnya Rekomendasi Rekomendasi Supaya Ada Teman Dan Kepada Kepolisian Kapolri Khususnya Kan Punya Buk Dekas Macam Untuk Kemudian Menindah Lanjuti Tetapi Poinnya Adalah LPSK Setelah Menerima Permohonan Dan Maksimal 30 hari Sebelum 30 hari Sudah Kita Putuskan Kenapa 30 hari Karena Kita Hati-hati Bukan Mudah Di Situasi Seperti Itu Ada Banyak Informasi Dinamikanya Luar Biasa Yang Kemudian LPSK Sekali Lagi Belum 30 hari Sesuai Dengan SOP Kita Sudah Putuskan Tanggal 15 Yang Lalu Kita Tolak Permohonan B Sebagai Terlindung LPSK Dengan Dua LP Itu LP Soal Kekerasan Seksual Dugaan Yang kedua Percobaan Pembunuhan Tapi selama Proses itu Pak Menegger Apakah ada Intervensi Ke LPSK Agar Tetap Melindungi Putri Chandrawati Ada Tidak Ke arah Sana Saya Saya Kebetulan Sudah Lima Tahun Sebelum Ini Biasa Di Intervensi Jadi Begini Saya Kita Sampaikan Ke Publik Siapapun Boleh Intervensi LPSK Tapi Yakinkan Pimpinan LPSK Ada Tujuh Dan Tidak Semua Tujuh Itu Mengatakan Sepakat Untuk Intervensi Tapi Artinya Ada Untuk Kasus Ini Bahwa Ada Yang Dari Awal Ingin Ini Supaya Dilindungi Pasti Ada Tetapi Kita Kemudian Harus Konsisten Dengan Perseratan Yang Kita Punya Akhirnya Keputusannya Ini Tidak Ada Disenting Tujuh Pimpinan Sepakat Bahwa Ini Kita Tolak Karena Tidak Memenuhi Perseratan Termasuk Godaan Amplop Coklat Yang Isinya Belum Tau Sampai Sekarang Itu Betul Sampai Ke LPSK Saya Menjelaskan Amplop Ini Kalau Nggak Salah Yang Kelima Ini Betul Begini 5 13 Juli Yang Lalu Tim LPSK Dua Orang Itu Kalau Pak Mahfud Substansinya Betul Tetapi Lokusnya Salah Begitu Jadi Yang Betul Itu Di Mahfud Di Propan Tim Tim Kita Ada Dua Orang Kesana Ibu Ibu Setelah Bertemu Kemudian Yang Satu Solat Yang Satu Nunggu Tiba-tiba Ada Satu Orang Yang Berpakaian Hitam Hitam Membawa Satu Map Dalam Map Itu Diperlihatkan Ada Dua Amplop Coklat Oleh Staff Kita Ditolak Saya Ingin Mengatakan Ini Ditolak Sebab Kalau Dikembalikan Ada problem Hukum Di situ Berarti Ada Terima Dan Kemudian Pengembalian Yang betul Itu Adalah Kita Tolak Soal Apa Kemudian Isi Amplop Coklat Itu LPSK Tapi Kita Meyakini Bahwa Itu Tidak Ada Kaitan Dengan Kelengkapan Berkas Permohonan Untuk Menjadi Terlindung Tapi Tujuannya Apa Tiba-tiba Ngasih Ke LPSK Kita Ada Pesan Misalnya Dari Orang Yang Memberi Ini Dari Bapak Soal Siapa Bapak Staff Kita Setelah Menolak Ya Gak Ada Gak Pernah Membuka Jadi Kalau Ditanya Apa Isinya Ya Jangan Ditanya Karena Kita Enggak Terima Tidak Tergi Sama Sekali DLPSK Itu Kalau Kami Sekarang Itu Sebetulnya Sudah Kita Sampaikan Kepada Siapapun Tim Kita Untuk Kemudian Profesional Kita Ini Dibiay Oleh Negara Sudah Ditolak Saya Cuman Menamain Sudah Praktek Seperti Itu Banyak Dimana Mana Jadi Yang Namanya Kreatifikasi Waktu Saya Salah Satu Yang Ikut Mendirikan KPK Waktu Tahun 2001 Nah Sistem Yang Mengawasi Dengan Sistem Yang Korupsi Itu Kan Ada Kesempatan Lalu Ada Power Yang Bisa Dibuse Pasti Kalau Orang Memberikan Sesuatu Ada Maksudnya Ya kan Tadi Ditolak Sehingga Tidak Bisa Tahu Isinya Apa Sehingga Jadi Polemik Sebetulnya Harus Ada Sistem Yang Bisa Membuat Agar Itu Dibuka Diterima Lalu Dibuka Diadukan Kepada Share 5 kali 6 kali Berarti Sistemnya Salah Di LPSK Karena Publik Wajib Tahu Siapa Yang Memberikan Apa Isinya Lalu Apa Yang Dilakukan Setelah Itu Kita Ini Lembaga Negara Yang Dibiayai Oleh Rakyat Yang Dipakai Untuk Mengedukasi Publik Juga Dan Juga Meniadakan Sistem Sistem Yang Selama Ini Memang Sangat Korup Tahun 2001 Pada Waktu Dibuat KPK Itu Karena Memang Lembaga Yang Paling Bermasalah Itu Adalah Tiga Kepolisian Kejaksaan Dan Kehakiman Saking Bermasalahnya Diperlukan Satu Lembaga Baru Untuk Membersihkan Kepolisian Begitu Pentingnya Kepolisian Itu Karena Berhubungan Dengan Masyarakat Nah Hal Itulah Yang Membuat Lembaga Baru Ini Menjadi Bersih Karena Tidak Kena Polusi Tapi Apa Yang Terjadi Terkena Polusi Semua Komisi Komisi Yang ada Lembaga Lembaga Jadi Jadi Saya Tadi Kalau Abang Manager Bilang Sudah Lima Kali Sudah Sering Tapi Tidak Tahu Bagaimana Caranya Ada Yang Salah Dengan Sistem Di Lembaga Itu Karena Banyak Orang Yang Mau Nyogok Karena Banyak Orang Yang Melakukan Kreatifikasi Salah Satu Tugas Anda Itu Adalah Mengumumkan Itu Juga Kepada Publik Saya Menerima Uang Isinya Ada 200 Juta Kenapa Kamu Kasih Publik Tahu Yang Penting Saya Sudah Tolak Tapi Ngadu Juga Pak Mahfud Sebetulnya Pertemuan Dengan Pak Mahfud Itu Informal Cerita Cerita Bagaimana Pengalaman Kita Bilang Bahwa LPSK Hati-hati Dengan Situasi Ini Tapi Memang Staff Kita Kan Begitu Kejadian Tanggal 13 Itu Malam Lapor Ke Kita Karena Memang Sistem Yang Kita Bangun Betul Kak Irma Tadi Saya Kira Masukan Bagus Ini Nanti Kita Coba Bawa Di Rapat Pimpinan Bagaimana Membuat Sistem Soal Ratifikasi Yang Namanya Korupsi Itu Sangat Sistematis Organize Tidak Bisa Dilakukan Sendiri Dan Tidak Ada Buktinya Makanya Sulit Membuktikannya Anda Inilah Yang Pernah Akan Hampir Terkena Yang Bisa Membuka Mata Rakyat Dan Mata Kami Semua Bahwa Ada Kok Upaya Ini Ini Dari Asistennya Sambo Isinya Berapa Ratus Juta Kan Bisa Ditanya Itu Yang Nyata Di Depan Mata Bagaimana Yang Tidak Terlihat Sebenarnya Bisa Gampang Jadi Ketika Ada Upaya Penyuapan Misalnya Langsung Dokumentasikan Potret Videokan Diam Diam Kan Begitu Jadi Saya Pernah Mengalami Begitu Saya Mendampingi Seorang Pengusaha Ada Seorang Kapolda Waktu Itu Mau Mencoba Saya Tidak Boleh Ikut Ke Rumah Dinas Tapi Saya Akalin Pasang Penyeranta Penyadap Kau Masuk Rupanya Dia Gemetar Gak Diaktif Aktifkan Padahal Saya Tunggu Di Luar Harus Minta Balik Ke Hotel Waktu Dia Minta 350 Miliar Kalau Tersangka Maka Saya Minta Begini Kau Telepon Dia Bilang Kata Pengacara Setuju Maka Ditelepon Langsung Saya Tipkan Video Selamat Malam Pak Kapolda Saya Sudah Konsultasi Pengacara Pengacara Saya Setuju Untuk Memberikan 350 Miliar Itu Kan Begitu Oh Ya Alhamdulillah Kata 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 Pengacara Harus Ada Impos Marah Dia Marah Makin Meledak Ada Disini Impos Saya Kan Habis Ayo Pak Udah Selesai Harusnya Itu Bisa Kita Balik Ke Jakarta Balik Ke Jakarta Saya Ke Istana Langsung Bikin Laporan Maka Saya Laporkan Istana Kirim Dua General Satu Bintang Tiga Satu Bintang Dua Saya Diterima Di Kempiski Hotel Kita Paparkan Ini Pina Gak Bukti Kekilin Saya Itu Cerdas Bisa Juga Terima Terima Langsung Saya Terok Ke KPK Ini Ada Percobaan Gratifikasi Ini Buktinya Itu Gak Kena Kok Kalau Ada Batas Waktu Satu Bulan Jadi Saya Betulnya Saya Malah Berpikir Begini Kalau Di Lapangan Dikasih Dua Amplop Bagaimana Yang Dikantrop Pusat Kan Begitu Saya Berpikir Boleh Namanya Berpikir Itu Liar Artinya Tidak Ada Batas Pemikiran Orang Kita Boleh Berpikir Liar Kan Begitu Kalau Di Lapangan Aja Petugas Lapangan Dikasih Dua Amplop Kira-kira Yang Dikantrop Dikasih Berapa Amplop Pertanyaan Besar Bagaimana Kemudian Seorang Tersangka Yang Berperan Menjadi Baper Contohnya Misalnya Di Ekom Pak Bendi Mamut Luar Biasa Perannya Untuk Membela Kapol Berpikir Ini Harus Dijau Sama Tenaga Ahli Kapol Prof Kiki Sesahat Lagi Kita Jedat Terjuruh Hanya Dicatatan Demokrasi Pemirsa Ya Langsung Saja Kalau Gitu Prof Kiki Nampaknya Tadi Ada Tudingan Cukup Kencang Juga Termasuk Juga Adanya Informasi Bahwa Staff Ahli Kapol Bahkan Meminta Untuk Ibu Pece Menskenariokan Kejadian Ini Juga Enggak Kalau Itu Dari Awal Staff Hali Itu Bukan Staff Hali Itu Penasihat Ahli Yang Tidak Ahli Karena Tidak Ada Track Record Namanya Fahmi Alam Syah Jadi Ini Sahabatnya Ferdi Sambu Sahabat Yang Setiap Hari Bersama Sama Sudah Lama Sudah Lama Sekali Jadi Ketika Habis Peristiwa Hari Jumat Itu Sambu Kan Lepon Sahabatnya Ini Berdua Mereka Menyusun Penjelasan Ke ruang Publik Karena Mengaku Wartawan Bekas Wartawan Penasihat Ahli Ini Dibuatlah Skenario Skenario Menjelaskan Tembak Menembak Kemudian Menjelaskan Ini Itu Banyak Sekali Skenario Yang Kemudian Disebarkan Ke ruang Publik Nah Publik Memakan Skenario A Ada yang Memakan Skenario B Termasuk Melalui Sambu Memberikan Informasi Yang Salah Kepada Kapolri Jadi Yang Terjadi Adalah Polisi Tidak Melindungi Yang Melindungi Itu Sambu Sendiri Bagaimana Dia Tidak Melindungi Dirinya Sendiri Kan Pelaku Tapi Bagaimana Seorang Kapolri Bisa Mendapatkan Bisikan Bisikan Yang Salah Ya Kan Apa Penasihat Kapolri Itu Kan Banyak Dia Tidak Pernah Memberikan Masukan Sambu Kan Melapor Melapor Kejadiannya Seperti Ini Seperti Yang Dibuatkan Skenarionya Oleh Si Fami Ini Nah Itulah Yang Disebar Ke ruang Publik Ketika Ini Ada Yang Tidak Laku Dia Bikin Skenario Baru Skenario Baru Sampai Sekarang Berarti Bukan Masalah Ada Sandra Menyandra Kepentingan Di Dalam Tubuh Polri Sendiri Iya Jadi Begini Lalu Kenapa Bisa Kejadian Seperti Itu Harus Dicatat Ini Bukan Polisi Institusinya Melindungi Anggutannya Tidak Ini Pelaku Melindungi Dirinya Sendiri Gitu Kebetulan Pelakunya Kan Polisi Mengapa Bisa Terjadi Polisi Itu Punya Apa Kewenangan Yang Namanya Kewenangan Diskresi Kewenangan Diskresi Adalah Kewenangan Untuk Mengambil Keputusan Secara Individual Atas Dirinya Sendiri Keputusan Ini Kemudian Dia Harus Pertanggung Jawabkan Nah Jadi Kalau Ada Polisi Pegang Senjata Keputusan Untuk Menembak Atau Tidak Menembak Itu Tidak Perlu Nunggu Atasannya Dia Memutuskan Dirinya Sendiri Sehingga Kalau Kemudian Setelah Kejadian Menembak Dia Mempertanggung Jawabkan Kenapa Kamu Nembak Artinya Bagaimana Nasib Dari puluhan Ada Tiga Anggota Polri Yang Diperiksa Terkait Dengan Skenario Sambu Ketika Kemudian Ini Sudah Terjadi Nah Dengan Posisinya Itu Sambu Melibatkan Anak Buahnya Dan Anggota Yang Lain Mereka Melakukan Pembersihan TKP Sehingga TKP Itu Dibersihkan Yang Sebetulnya Bukan Kewenangan Propam Penyidikan Itu Kewenangan Penyidik Mereka Terlibat Pasti bilang Ada Tapi kan Prof Paham lah Prof Ini kan Perlu bukti Nah Perlu bukti Kan Kapori Gak bisa Begitu saja Bagaimana Mau Menyatakan Ini Terlibat Atau Langsung Langsung Di Tangkap HP Itu Semua Yang Dikasih Dari Saksi Saksi Itu HP Baru HP Yang Lama TKP Bersih Alat Bukti Dihilangkan Di Pell CCTV Hilang Bahwa Kemudian Ada Ketemu Satu Yang Masih Ada Itu kan Belakangan Ketemunya Jadi Sampai Kapori Itu Marah Dia Periksa Sendiri Satu-satu Benar gak Ya memang Buktinya gak ada Itu yang susah Kompolnas Menurut Mas Kiki Kompolnas Mengerjakan sesuatu gak Ketika hal ini Di awal-awal Saya gak tau lah Urusan Kompolnas Saya bukan Kompol kok Karena gini Kan Kompolnas kan juga Memberikan Masukan Kepada Presiden Tentang bagaimana Dan Kapolri Memberikan Masukan Kepada Kapolri Juga Nah Tadi Mas Kiki Bilang Barang-barang Habis Dirusak TKP Semua Kenapa Itu bisa terjadi Berarti kan Sering Melakukan itu Sehingga Tidak ada Yang Mengawasinya Ini bahaya Sekali loh Peristiwa ini Kalau Yang namanya Orang tua Joshua Tidak ngotot Mau buka Peti jenazah No Salah Selesai Oke Di dalam pun Sudah ada Suara Ini kok aneh Yang bersuara Siapa Mas Polisi-polisi Kami juga Ngomong Ini kok aneh Apa Kejadiannya Misalnya Dari awal Sudah gak masuk Akal Oke Tapi Itu narasi Narasi yang keluar Kan Kompolnas Ngomongnya sama Karena Narasi Itu Dibuatkan oleh Fami Tapi kenapa Itu berlangsung Lama Bang Ya Dia bikin produksi Tiap hari Orang percaya Itu Kami marah Kan Kenapa Kita juga Nyari bukti Jejak digitalnya Lalu kemudian Sampai dia ngaku Di tempo itu Dia ngaku Nah Kami marah Teman-teman marah Lalu Bilang Anda mengundurkan diri Anda mengundurkan diri Dia gak mau Bagaimana dengan Perasaan saya Anda ini siapa FN Iya Fami Bagaimana dengan Perasaan saya Bagaimana dengan Perusahaan keluarga saya Saya bilang Kamu mikir Perasaanmu Kamu tidak mikir kami Kamu tidak mikir Perasaan Setengah juta Polisi Tapi mengundurkan diri Kan gak menyelesaikan Masalah juga Mas Kikik Ya bukan Setelah itu Tunggu dulu Biar saya selesai dulu Jadi Setelah dia mundur Kami bikin Pernyataan resmi Ke Kapolri Dan diperiksa Sekarang ini sedang Dalam proses pemeriksaan Sejauh mana Keterlibatannya Apakah hanya bikin Apa Release-release itu Apakah Terlibat dalam Itu tadi Dapat sesuatu Berapa amplop Nah Bukan dapat sesuatu Apakah membagi sesuatu Karena Code sign-nya dia Tengkorlap Nah Di kalangan Kawan-kawan di luar Nah Ini yang sekarang Sedang diselidiki Makanya Polisi Kadibumas kan Menegaskan Kita periksa Tarik ulurnya cukup Alot ini ya Karena sampai sekarang kan 30 lebih ini Masih pelanggaran etik Belum sampai ke ini Sudah 60-an Sudah 60-an Sudah diperiksa 35 Jadi Informasi per hari ini Yang terseret dalam skandal ini Sudah di 61 Saya mau Per hari ini Saya mau Nyambung yang serius tadi Soal Bagaimana kontrolnya Kedepan Nah Ini lebih penting bagi saya Kontrol ke depan Tagline-nya ke polisi sekarang Adalah Presisi itu Salah satunya adalah Transparansi Jadi Yang ngulang-ngulang Sambo terus tuh Presisi 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 Si Kapolri bilang Ya sudah Buka aja Buka Sebuka-bukanya Kalau saya dituduh Terima Uang judi Segala macam Sebutkan Tadi sebutkan Angkanya Sebutkan Kapannya Segala macam Dibuka aja Nah Cuman ini penyampaiannya Ke publik ini Kenapa Kan banyak orang terlibat Terlibat dalam tanda petik Terduga ya Terlibat kayak gitu Karena kita gak tahu Kita gak tahu Sampai seberapa jauh Tiba-tiba aja Ada skenario ini Tiba-tiba ada skenario itu Jadi saya mau Ini Mas Kikik Ya kan Profesor Hermawan Sulistium Karena Mas Kikik Tadi bilang bahwa Ini sedang disidik Apa yang dia lakukan Ada senario baru Lalu membuat bingung Membuat marah juga Staff Ahli Kalau menurut saya Kita ini kan selalu melihat Apa yang dia lakukan Bagaimana dia melakukannya Akibatnya itu Itu jauh lebih pantas Untuk dikaji Karena ketika seorang Staff ahli Memberikan senario Tadi Mas Kikik bilang Bahwa itu kan Penyidikan yang tidak benar Tapi kan ada orang Dari bareng skrip datang Sebenarnya begini Penyidikan itu Adalah Gini Jadi begitu dibunuh Dia Hari itu Tanggal 8 FS ini Menemui Kapolri Pura-pura nangis Pura-pura korban Lalu Staff ahli Kapolri Membuat skenario Artinya kan berarti Staff ahli Kapolri Tahu bahwa Ini yang membunuh Adalah FS Dan kawan-kawan kan gitu Makanya dibuat skenario Apa yang harus dilakukan Pasca terjadinya Pembunuhan itu Itulah yang terlalu raro Dilakonkan oleh Ibu Putri Nah kemudian Penulis skenario Sudah gagal Karena kita patahkan Argumenan itu kan Tidak benar itu Walaupun waktu itu Lima lembaga Menyerang saya terus Bahkan Bazar-bazirnya pun Seperti Denny Siregar Dan kawan-kawan Juga menyerang saya Tapi saya tetap Penderian bahwa Ini pembunuhan terencana Akhirnya Oleh Tuhan Elohim Digagalkan mereka semua Kan begitu Maka Saya pemenang Kan begitu ya Bahwa ini ada 340-338 Walaupun awalnya Mereka tidak setuju Nah terbukti Penulis skenario Sudah mundur Mundur itu Tidak cukup Harus tangkep tahan Itu Karena melanggar Pasal 221 Kapolri Junto Persikolan jahat Pasal 88 Junto Pasal 14 S1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Tentang Peraturan Kapolri Yaitu menyebar Informasi Ada yang perlu Dijelaskan disini Prof Kiki Apakah betul Kemudian FS Sempat menemui Kapolri Sebelum Ini semua terkuat Ya melapor Tapi melapornya Itu bahwa ada Tembak-tembakan Nah ceritanya Itu disusankan oleh Fami Jadi Maksud Prof Kiki Kapolri juga dibohongi oleh Verdi Sambu Iya jelas Sekolah Kapolri Bang Jenderal Bintang 4 Dibohong Jenderal Bintang 2 Itu kan Malam Sore malam Terus ditanya Sudah lapor Ke Penyidik Saya mau katakan begini Kapolri itu Dia bekas reserse Kapolda juga Nalurinya penyidik itu ada Saya aja Naluri penyidik Ada Begitu saya baca Beritanya tanggal 11 Waktu setelah dirilis Tanggal 10 Di Sungai Apa itu Sungai Bahar Lalu Polri Belum-belum Memerilis Satu hari Berikutnya Di hari Senin Tanggal 11 Saya begitu baca berita itu Naluri saya mengatakan Ini pembunuhan terencana Pak Langsung saya tulis Pak Tunggu dulu Saya masih tulis di Facebook Belum dihabis Ini pembunuhan terencana Ini Naluri Naluri pendekat hukum Mengapa Bapak tahu Bukan Supaya Bapak tahu Pendelegasi Bukan pendelegasian Penerapan prinsip diskresi itu Menyebabkan Dia tanya Sudah lapor Kepores Sudah Kan gitu Yang kedua Tunggu dulu Saya melihat bukanya Baratai aja Bergantian Bapak Saya melihat bukanya Ini bukan pelaku Iya Ini harus diinduki Kita dengarkan dulu ya Bang Kamarudin Silahkan Itu kan Yang bikin bukan Kapolri Yang nyusun ini Si Fahmi Jadi Supaya Bapak tahu Yang minta 340 itu Kapolri Yang saya tanya Nalurinya Naluri itu Bukan Naluri itu Diterapkan Yang minta 340 itu Kapolri Jangan salah Saya yang minta itu Bang Aku yang bikin laporannya 340 Junto 338 Junto 3513 Bapak kan tidak tahu Sebelum laporan itu Kapolri sudah Memeriksa sendiri Dia bilang Ini bisa 340 Coba cari Bukti ke arah 340 Nah Kemudian Bapak lapor Lalu Menggelepoh itu Karena saya Kalau saya tidak lapor Maka yang berkembang Adalah dua laporan mereka itu Bukan itu kan Ceritanya Fahmi Bukan ceritanya Kapolri Kapolri kan gak pernah ngomong Selama ini kan Orang nganggap Wah itu suara Kapolri Tidak Gini-gini Bang Kiki Kalau kembali ke awal itu kan Jika tidak ada Keluarga yang ngotot Ya kan Saya sendiri juga punya Temen yang Pernah nembak orang Dibawa ke kampungnya Di Kupang Dikasih uang Selesai Gak ada yang ribut Ya kan Sekali ini kan Senario dibuat Oleh Rekan koleganya Mas Kikik Bukan kolega Saya gak kenal juga Oke Sesama Saya gak kenal Demi Allah Saya gak kenal Saya gak tahu Orang ini siapa It's okay Tetapi kelakuannya itu ada Ada dua hal yang mencukupi Satu Niatnya itu jahat Dua Tujuannya jahat Jadi itu menjadi pidana Ada Melis Intention And the Melis Goal Tidak mungkin ada niat baik Ketika dia membuat Senario itu Ketika membuat senario Setelah Datang Sambo Mengadu kepada Kapolri Artinya Staff Ahli Yang namanya Bapak Fahmi Itu menuliskan Sesuatu dengan Melis Intention And Melis Goal Udah Lalu kemudian Senario itu Gagal karena Di sungai Bahar sana Itu Ibunya Joshua Satu Satu Tidak mengetahui Bahwa Ketika General itu Melarang untuk Membuka peti jenasa Itu pelanggaran HAM Waktu itu Saya ngomong sama Itoda Manik Di sini Kenapa tidak Diperiksa Apa saja Pelanggaran HAM Yang terjadi Dalam Peristiwa Sambo ini Sekarang ada Abang yang terhormat Mungkin bisa ditanyakan Ya bang ya Dari mulai Boleh gak Kalau abang punya Anak mati Tidak boleh dilihat Mukanya Yang kasih perintah Itu general Itu pelanggaran HAM Otopsi Tidak ada Keluarga dikasih Hasil otopsi Yang pertama Pelanggaran HAM Nah Jadi Hal-hal yang Seperti itu Dari awal Itu ketika Staff Kapolri Membuat senario Gagal Total Karena Ada budaya Ibunya itu Makanya saya bilang Kita membicarakan Putri Cendrawati Cendrawati Oke Apapun yang kita Lakukan di sini Kan juga tidak bisa Mengembalikan lagi Nyawanya Joshua Itu dulu Kalau ada orang yang patut Kita kasih empati Itu adalah Mamaknya Joshua Semua komisi-komisi Yang ada ini Tidak akan bisa Mengembalikan itu Maka Maka Ketika tadi Bang Kiki bilang Udah tau Dan udah marah Oke Ini kan core-nya rame-rame Senario ini dibikin ya Mbak Fahmi Yang nyanyiin Poinnya sudah kita dapat Ibu Irma Poinnya sudah kita dapat Soal itu Poinnya belum Tetapi Kompolnas juga Mengatakan hal yang sama Mengapa ini berlalu-lalu Belakang melibatkan banyak pihak Jadi Jangan dianggap Itu sikap institusi Karena Pelaku Melindungi Kelakuannya Itu satu Kenapa bisa terjadi Karena ada diskresi Itu tadi Karena ini berlangsung lama juga Karena ada diskresi Nah ketika Ada remedial Terhadap kesalahan Itu Buktinya Tidak ada Butuh bukti Contoh nih Dilakukan Dari Dari CCTV Yang didapat Itu saja Ada sedih Jeda waktu Tiga menit Yang bisa membuktikan Nanti kalau di pengadilan Lalo sambung Kenapa Dia tidak ada disitu Cari lagi Kata Kapolri Cari lagi Semua yang lain hilang Kalau begitu Apakah kemudian Kapolri Percaya Ini semua Motif utamanya adalah Asmara Ijin Mbak Janya bukan tiga menit Tapi tiga belas menit Ya tiga belas menit Satu lagi begini Di menit Lima belas Empat sembilan Dalam satu detik Ada dua peran Satu peran Almarhum Pakai sepatu Di detik yang sama Satu peran Pakai sendal Ini Makanya saya bilang Anak saya Putri saya Umur sembilan tahun Jago edit Jadi gini Ini CCTV nya Bagaimana nih Kok Lima belas empat sembilan Pakai sepatu Tapi Lima belas empat sembilan Pakai sendal Itulah Itulah Yang membuat Pemeriksaan lanjutan Ke rumahnya Untuk mencari sepatunya Kenapa Mau diperiksa DNA nya Itu butuh waktu Kemudian HP yang hilang Yang bukan hilang Tidak diserahkan Gak tau ada dimana Itu jejak digitalnya Ijin Bapak Bapak tau gak dimana sekarang Sepatu dan sendal itu Dimana Di Sungai Bahar Di Sungai Bahar Di Jambi Sungai Bahar di Jambi Ada yang antar Sepatu yang dimana Yang dia pakai Yang dipakai Yang di menit Lima belas empat sembilan itu Sama sendal yang dipakai Bukan yang diambil Ke rumahnya Dicari ke rumahnya Ada di Sungai Bahar sekarang Nah jadi gini Diantar oleh polisi Nah pertanyaannya adalah Apa Kalau sepatunya Dan atau sendalnya Tertinggal di rumah Saguling ya Yang Yang mereka nyampe itu Lalu apakah Almarhum nyeker Tau nyeker kan Tidak pakai sendal Tidak pakai sepatu Ke rumah dinas itu Nah Gini Baik Bapak Mohon maaf durasnya terbatas Kita akan segera kembali Setelah lagi Hanya di catatan demokrasi Pemirsa Ya di studio kami Sudah kehadiran Kiai Haji Subarno Syafaya Assalamualaikum Pak Kiai Assalamualaikum Warahmatullahi Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Para pemirsa Catatan demokrasi Dimana Anda berada Para narasumber Yang tidak saya sebutkan Satu persatu namanya Tidak mengurangi Rasa hormat dan cinta saya Alhamdulillah Setelah kita Mengikuti perbincangan Ternyata Masyarakat Indonesia Sekarang sudah Mulai sadar hukum Oleh karena itu Ketika ada satu peristiwa Yang dilahirkan oleh penegak hukum Yang kasus ini adalah Kasus nabrak hukum Tentunya bagi kita Negara hukum Betul-betul amat tercoreng Hari ini Bertepatan kita Berada di malam Hood RI yang ke-77 Mudah-mudahan Bangsa dan negara kita Akan bisa lebih maju Dalam menegakkan hukum Saya support Kepada para pengacara Dan saya support Juga kepada Kepakak Polri Apalagi ada Komisi ketiga Yang mewakili Harus tuntas Setuntas-tuntasnya Apapun peristiwa ini Dengan berbagai Macem rekayasa Dan drama Yang dibuatnya Akan memalukan Citra bangsa kita Di mata orang lain Masyarakat Akan sadar hukum Kalau memang Penegak hukumnya Bukan saja Mengerti hukum Tapi sadar Dan juga mereka Mau mendegakkan hukum Jangan ada Pilih buruk Apabila mereka salah Siapapun orangnya Jangankan Yang namanya Mereka baru kapten General pun Kalau salah Tetap harus ditegakkan Sebab salah satu Kancuran umat Yang disabdakan oleh Baginda Rasul Nabi kita Muhammad S.A.W Ketika sudah Ada orang besar Melanggar hukum Lalu mereka Dibebaskan Dalam hukum Maka akan terjadilah Merusak Daripada hukum Itu sendiri Mudah-mudahan Peristiwa ini Akan menjadi Nilai yang besar Kepada kita Walaupun kita Hanya membuka Tabir satu Sebab dari kasus Ketika Sebab ini Sudah mulai terbuka Dan terbongkar Di mata kita Baat Sababa Pasti akan ada Case-case Sebab-sebab lain Yang harus dibuka Mudah-mudahan Terbuka Dengan seluruhnya Terima kasih Kepada para Narasumber Yang sudah banyak Memberikan masukan Bung Kiki Dan juga Bapak pengacara Ibu Irma Bapak LPSK Apalagi harapan kita Kepada wakil rakyat Yang ada di tengah-tengah kita Insyaallah Mudah-mudahan Rakyat Indonesia Tidak perlu Gambang Dan tidak perlu Terbawa dengan Informasi yang liar Serahkan kepada mereka Dan berikan kepada Pendegak hukum Untuk bisa melaksanakan Segala-galanya Wassikum Wa nafsibita Wallafakot Fazzal Muttakun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Sofi'i Pak Kamarul Isma Juntak Ibu Irma Muta Barat Tadi juga Ketua IPW Bapak Teguh Santoso Terima kasih sudah berkabung melalui Zoom Terima kasih Bang Wanegar Terima kasih juga Prof Viki Terima kasih Bang Fami Kita nanti akan berjumpa lagi Di catatan demokrasi Minggu depan Terima kasih Pemirsa Sampai jumpa